Halo adik-adik di seluruh Nusantara, jumpa lagi bersama saya Kak Sure. Nah hari ini kakak punya cerita buat kalian, yaitu si Anansi dan si Kura-Kura. Nah Anansi itu adalah seekor laba-laba. Begini ceritanya, di pinggir sungai ada sebuah pohon dan disitulah si Anansi tinggal. Hari ini dia belum makan, dia merasa perutnya sangat lapar. Dan dia ingat dengan janjinya si Kura-Kura untuk mengundangnya makan hari ini. Nah itu si Anansi bersiap-siap untuk pergi ke rumah si Kura-Kura. Berjalanlah si Anansi, berjalan dan berjalan tibalah di sebuah sungai. Dimana di dasar sungai itu adalah rumahnya si Kura-Kura. Nah Anansi pun langsung menyemburkan diri berenang ke rumahnya si Kura-Kura. Dan tiba-tiba dia kembali lagi ke permukaan. Dan dia mencoba lagi dan kembali lagi ke permukaan. Dia coba lagi dan dia kembali coba lagi dan kembali. Dan akhirnya dia kelelahan. Dia berpikir, apa ya yang harus aku lakukan biar aku bisa ke rumahnya si Kura-Kura. Itu kata si Anansi. Nah apakah adik-adik bisa membantu si Anansi supaya dia bisa menyelam ke rumahnya si Kura-Kura? Nah kalau adik-adik bisa disini, disini kakak sudah persiapkan beberapa barang. Seperti ada sepotong kayu, tutup, dan botol kaca, dan juga botol plastik. Nah dari benda-benda ini, benda manakah yang bisa menolong Anansi agar bisa ke rumahnya si Kura-Kura? Nah kita akan coba dengan sepotong kayu ini. Mungkin ini bisa membantu si Anansi. Nah adik-adik coba lihat ke dalam air ini. Apakah dia akan tenggelam? Ternyata kayu ini tidak bisa menolong Anansi untuk tenggelam. Adik-adik. Nah kita ambil benda yang lainnya. Mungkin tutup ini lebih besar dari kayu itu. Mungkin ini bisa membantu si Anansi. Kita coba adik-adik ya. Tapi sayang juga, tutup itu tetap berada di permukaan. Tutup ini tidak bisa membantu si Anansi. Mungkin botol ini. Ya aku pasti botol ini bisa membantu si Anansi karena ini berat ini ya. Oke adik-adik perhatikan. Sayang sekali, botol ini juga tidak bisa membantu si Anansi. Kasian si Anansi. Pagi ini tidak bisa makan dia. Kalau kita tidak bisa membantunya. Nah ini lagi. Ini mungkin bisa dia. Kita coba adik-adik ya. Oke. Ya sama. Botol ini masih berada di permukaan air. Aku kasihan sekali si Anansi. Dan aku masih punya satu benda. Tapi kayaknya dilihat dari ukuran benda ini. Dia lebih kecil dari benda-benda ini. Seperti botol. Seperti tutup ini. Dan kayu ini. Aku kira juga batu ini tidak akan bisa membantu si Anansi. Tapi kita coba ya. Perhatikan adik-adik. Ternyata batu bisa tenggelam. Jadi batu ini bisa membantu si Anansi untuk ke rumahnya si kura-kura adik-adik. Nah kita akan coba lagi batu ini. Iya tenggelam. Ini juga tenggelam. Ini juga tenggelam. Nah jadi batu itu bisa membantu si Anansi. Akhirnya si Anansi menggunakan batu-batu ini untuk membuat dirinya tenggelam ke rumahnya si kura-kura. Begitu. Akhirnya si Anansi tidak lagi kelaparan dan dia bisa makan bersama si kura-kura. Adik-adik hari ini kita sudah membantu si Anansi. Namun kakak masih berpikir nih. Nah nanti kalian juga harus memikirkannya. Kenapa botol ini tidak tenggelam dan batu ini tenggelam. Nah kalian bisa mencobanya di rumah bersama teman-teman atau bersama orang tua. Dan nanti kalian akan tahu sendiri jawabannya. Kenapa batu bisa tenggelam dan botol ataupun kayu ini tidak bisa tenggelam. Nah jika adik-adik sudah tahu jawabannya. Tambahin aja nanti di kolom komentar ya. Kakak tunggu jawabannya. Terima kasih telah menonton!